Ya dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Barat, rekan kita Anissa Rahman yang sejak tadi memantau di sana. Anissa bagaimana situasi terkini di sana pasca pendaftaran kepada KPU? Ya Iqbal, tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Partai Nasdem dari Jawa Barat ini sudah hadir di KPU Ketabandung untuk menyerahkan berkas pendaftaran peserta pemilu pada 2019 mendatang. Dan tadi sekitar 5.442 berkas dari Kota Bandung sudah didaftarkan dan saat ini masih melalui proses verifikasi dan juga penghitungan dari pihak KPU. Dan untuk membahas lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, selamat pagi Kang Saan. Kang Saan terkait dengan penyerahan berkas pendaftaran peserta pemilu hari ini dari Jawa Barat sendiri ya, dari Partai Nasdem Jawa Barat? Ya hari ini DPW Partai Nasdem Jawa Barat beserta seluruh DPD Nasdem 27 yang ada di Jawa Barat memang melakukan pendaftaran serentak di KPUD masing-masing. Dan hari ini saya sendiri mendampingi DPD Kota Bandung untuk mendaptarkan ke KPUD Kota Bandung terkait dengan berkas-berkas yang memang sudah disaratkan oleh KPU. Hari ini Kota Bandung membawa 5.334 berkas KTA yang disertai fotokopi KTP ke KPUD. Dan hari ini sedang diperifikasi, saat ini sedang diperifikasi, sedang dicocokkan antara data yang terdaftar di ITKPU, di Sipol, dengan berkas fisik yang dibawa oleh DPD Kota Bandung. Masaan ini untuk persiapannya sendiri sudah berapa lama sih? Membutuhkan waktu berapa lama sih dari Partai Nasdem Jawa Barat ini? Pendaftaran berkas pemilu? Sebelum pendaftaran ke KPU dibuka, Nasdem memang sudah menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk daftar ke KPU terkait dari keanggotaan, terkait dari kepungurusan. Dan memang Nasdem sebenarnya menyiapkan berkas-berkas ini, terutama kepungurusan dan KTA, bukan hanya semata-mata dalam konteks kepentingan untuk daftar ke KPU, tapi memang bagi Nasdem di Jawa Barat ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan Partai terkait dengan kepungurusan yang solid, yang terstruktur sampai ke tingkat TPS. Yang kedua juga KTA, bukan hanya persaratan untuk daftar ke KPU, tapi juga memang KTA menjadi salah satu basis pemilih yang memang dicanangkan oleh Nasdem Jawa Barat. Terima kasih, Kang Saan, atas waktunya. Itu dia wawancara kami dengan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Anissa Rahma dari Bandung, Jawa Barat.